Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Semua dosaku Berikan hidup Menggantikan diriku Bukan karena perbuatan ku Panukrah yang selamatkan ku Yesus apa arti hidupku Bila kau tak berikan nyawa Yang terbaik Tersedia bagiku Ku bersyukur Atas kasih Berikan duniamu Salingmu Membuka mataku Betapa berharta Betapa berharta Nilai hidupku Menanggung Semua dosaku Berikan hidup Berikan hidupku Menggantikan diriku Menggantikan diriku Bukan karena perbuatan ku Anugerah yang selamatkan ku Anugerah yang selamatkan ku Yesus apa arti hidupku Bila kau tak berikan nyawamu Yang terbaik Tersedia bagiku Ku bersyukur Ku bersyukur Atas kasih Peruniamu Atas kasih Peruniamu Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Memberikan nyawamu Yang terbaik Tersedia bagiku Ku bersyukur Ku bersyukur menghasilkan kunyamu mengatih hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku ku bersyukur atas pasir padu yang mulut Lord, I want to be pleasing to you in everything I do I want to love you more more than yesterday more than more can say cause you gave your life you live and died for me for me you paid the price you sacrificed for me for me not a thing that I can do is live my life for you Lord, I want to be pleasing to you in everything I do I want to love you more more than yesterday more than more can say cause you gave your life you lived and died for me for me you paid the price you sacrificed for me for me for me not a thing that I can do is live my life for you hi shalom kids bagaimana kabarnya hari ini hmm semuanya baik-baik saja semuanya dalam pemeliharaan Tuhan dalam perlindungan Tuhan amin haleluya kids sebelum beribadah sudah ada yang mandi atau sudah ada yang sarapan wow pasti bangunnya jauh lebih pagi ya nah setiap kita menyempatkan diri setiap pagi sebelum beraktivitas kita menyempatkan diri kita untuk sarapan atau paling tidak kalau nggak sempat seperti yang kabinah lakukan kalian bisa ngeteh atau terus ada temannya tuh ada cemilannya ya yang pastinya dengan makanan dengan makanan yang kalian makan kalian memperoleh tenaga dengan itu kalian bisa beraktivitas entah itu bermain berolah laga belajar atau melakukan apapun juga yang bisa kalian lakukan nah hari ini cerita hari ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal dia diberikan kekuatan yang sangat besar oleh Tuhan dia adalah Hakim ke-12 bangsa Israel pada zaman Hakim-Hakim dia juga ada seorang pahlawan bangsa Israel dia tokoh Alkitab dan yang paling banyak dibuatkan filmnya dengan berbagai macam versi bayangkan kekuatan yang dia dapatkan dia bisa melawan singa hanya dengan tangan kosong bahkan dia bisa mencabik singa-singa itu bisa menghancurkan pasukan musuh dan merobohkan bangunan raksasa siapakah dia kids tokoh heroik yang satu ini kalian bisa belajar kalian bisa tahu cerita selengkapnya di kitab Hakim-Hakim 13-16 yuk kita cari tahu siapa sih tokoh yang sangat terkenal ini kita buka Hakim-Hakim 13 ayat 3, 4, dan 5 Malaikat Yahweh menampakkan diri kepada wanita itu dan berfirman kepadanya memang engkau sekarang mandul dan belum pernah melahirkan tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki ayat keempat namun sekarang berhati-hatilah janganlah engkau minum anggur ataupun minum minuman keras dan jangan makan apapun yang najis ayat kelima sebab engkau sekarang hamil dan mengandung seorang anak laki-laki pisau cukur tidak boleh menyentuh kepalanya karena anak muda itu akan menjadi seorang nazir bagi Elohim sejak dari kandungan dan ia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin kemudian di kitab Hakim-hakim 13 ayat 24 dan wanita itu pun melahirkan seorang anak lalu diberi nama Simpson tokoh heroik yang satu ini yang kita pelajari hari ini adalah Simpson tokoh yang sejak lahir sudah dipilih Tuhan dia diberikan kekuatan yang sangat besar untuk melawan bangsa yang menindas bangsa Israel yaitu bangsa Filistin Elohim memerintahkan kepada Manoah ayah Simpson agar Simpson dirawat dan dibesarkan menurut ketetapan Tuhan dan mengikuti segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya Tuhan memberkati Simpson dan memberikan kekuatan fisik yang sangat hebat kita mengatakan bahwa Simpson dapat mengalahkan puluhan orang Filistin seorang diri dan karena kuatnya orang Filistin takut kepada Simpson mereka mencari tahu mencari cara bagaimana apa yang menjadi kelemahan Simpson supaya mereka memiliki kesempatan untuk menang melawannya Simpson memang kuat tapi sayang ia terlalu menganggap dirinya hebat dan lupa untuk selalu meminta pertolongan Tuhan dalam menghadapi segala hal ia tidak dapat mengendalikan kekuatannya untuk hal-hal yang benar dan mulia karena hidupnya dibiarkan ikut arus dan sangat dikendalikan oleh situasi di kitab Hakim-hakim 16 ayat 4 dikatakan sesudah itu ia jatuh cinta kepada seorang wanita dari lembah sorek namanya Delilah ya lembah sorek adalah daerah perkebunan dan produksi anggur di Pilistin sudah dilarang minum anggur Simpson malah mendatangi tempat pembuatan anggur dari sini kita belajar ya kids bahwa Simpson meremehkan perintah Tuhan yang disampaikan kepada ayahnya untuk menjauhi anggur Simpson tidak dapat dikalahkan dengan kekuatan pasukan akhirnya orang Filistin mencari cara bagaimana melawan Simpson ya karena cintanya kepada Delilah akhirnya Simpson mengaku bahwa dia itu seorang Nazir Elohim dan kekuatannya akan hilang kalau rambutnya dicukur sayang sekali keteledoran Simpson harus dibayar mahal rambutnya dicukur kekuatannya hilang bahkan dia pun dijadikan bahan lawakan kids catatan kelahiran yang istimewa dari Simpson tidak menjadikan sosok yang tanpa kelemahan kisah hidup Simpson menjadi pelajaran bagi setiap kita untuk selalu membas diri sebagai manusia kita tentu memiliki kelemahan di samping kekuatan atau kelebihan yang Tuhan berikan Simpson mungkin sudah kehilangan kekuatannya dia datang kepada Tuhan sumber kekuatannya di saat dia tidak bisa berbuat apa-apa dia datang kepada Tuhan sumber kekuatannya ya pada akhir hidupnya Tuhan memberikan kekuatan itu ke Pandanya sehingga Simpson mampu mengalahkan bangsa Filistin kids setiap kita pasti juga diberikan kelebihan oleh Tuhan ada yang mampu bermain musik bermain gitar ada yang memiliki suara yang bagus ada yang cepat mengerti dalam pelajaran matematika ataupun sebaliknya sangat susah sangat sulit sekali untuk mengerti pelajaran matematika nah yang punya kemampuan lebih tidak menghina teman yang kurang mampu kurang bisa mengerti pelajaran matematika dan kita ingat orang sekuat Simpson saja itu bisa dilumpuhkan hanya dengan tipuan karena dia kurang mengandalkan Tuhan semakin banyak kelebihan semakin banyak kemampuan yang kalian miliki semakin kalian dan mengandalkan Tuhan haleluya happy sunday kids Yeshua hamasya bless you hai kids persembahan atau perpuluhan kalian semua bisa lewat transfer ya coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 010 922 9 000 00 atas nama gereja YHS ya jangan lupa tuliskan dari YHS mana karena aku ingin tahu kalian dari mana hehehe terima kasih teman-teman YHS kids Jesus love you luar biasa kita pasti sudah diberkati melalui pujian penyembahan dan juga firman yang telah ditaburkan dalam kehidupan kita sekarang sebelum kita mengakhiri kita akan berdoa dan kita akan terima berkat dari Kristus Yesus Tuhan kita boleh kita angkat kedua tangan kita bersama-sama Tuhan berdoa untuk semua para kids yang ada dimanapun mereka berada kau punya rancangan yang sempurna buat mereka semua dan pada saat ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan berkati mereka terimalah berkat dalam nama Bapak Yahweh dalam nama Yesu Amasya dan tuntunan pada rohnya kudus yang menyertai menjaga membimbing dan membuat kita semua berprestasi berhasil dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa hanya di dalam nama Yesus semua kids yang sudah menerima berkat sama-sama teriakan amin haleluya selamat menikmati terima kasih